Kegiatan mental Ini merupakan program kerja yang diadakan oleh badan eksekutif mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Namanya UI Sehat Mental Kali ini tim Lopi akan mengajak Sobat TV UI untuk kenal lebih dalam tentang UI Sehat Mental Kebetulan saat ini sedang ada bootnya Di sebelah saya sekarang sudah ada Yustika, Project Officer dari UI Sehat Mental tahun ini Halo Kak Yustika Nah tadi aku sempat mampir juga nih ke bootnya dan liat-liat Tapi boleh diceritain gak sih sebenarnya tadi itu ada kegiatan apa? Nah kita dari UI Sehat Mental ada kegiatan roadshow Nah di roadshow ini kita ngampanyain tentang kesehatan mental Tentang pentingnya kesehatan mental kemasa UI Terus kita juga kayak bagi-bagi semangat gitu dalam bentuk pembatas buku Sama ada Vita Simen Supaya teman-teman disini lebih peduli lagi sama tentang kesehatan mental Dan kita juga kerjasama sama Sci-Hope Jadi Sci-Hope ini dari Adkesmanya BEMSIKO Nah jadi ini kayak layanan peer counselor online gitu Jadi dari Sci-Hopenya juga akan ceritain tentang gimana sih cara menggunakan platform Sci-Hope ini Nah tapi mungkin Sobat TV UI di rumah tuh belum tahu nih Sebenarnya UI Sehat Mental itu apa? Jadi UI Sehat Mental ini adalah program kerja di bawah kasrat BEMSIKO Yang tujuannya buat mengkampanyekan tentang pentingnya kesehatan mental kepada mahasiswa UI Awal terbentuknya UI Sehat Mental boleh dicertain gak? Jadi terbentuknya UI Sehat Mental ini tahun lalu Jadi tahun lalu itu kasrat BEMSIKO juga ngadain penelitian namanya track Tim riset dan kajian yang menghasilkan data Kalau misalnya kesehatan 2 dari 3 mahasiswa UI mengalami psychological distress yang tinggi Nah berlandaskan ini maka kita buat bentuk gerakan UI Sehat Mental Supaya teman-teman lebih peduli lagi tentang kesehatan mentalnya Nah berarti UI Sehat Mental ini udah 2 tahun diadain ya? Kenapa sih tetap diadakan padahal tahun lalu udah gitu? Nah tetap diadain itu karena kan kita tujuannya meningkatkan awareness tentang kesehatan mental Dan menurut kita itu gak mungkin hanya Kemarin kan jalannya baru di paru 2 dari bulan September sampai Desember Gak cukup gitu loh kalau misalnya untuk menjangkau seluruh mahasiswa UI gitu Makanya kita tahun ini ngadain lagi supaya makin peduli lagi gitu makin tinggi lagi Tantangan apa sih yang dirasain Yustika dan teman-teman WSM ini selama menjalankan program ini? Sebenernya tantangannya kayak banyak banget gitu pas kita roco Bahkan gak tau kesehatan mental itu apa Padahal mungkin stres itu udah jadi kayak deket banget sama mahasiswa UI gitu Cuma banyak yang masih gak peduli juga tentang kesehatan mental gitu Jadi buat apa ya namanya ngasih informasinya butuh tenaga ekstra gitu Nah tema yang dibawa tahun ini itu apa sih Yus? Jadi tema UI Sehat Mental ini tuh kesehatan mental di kampus Beat Your Beast tagline kita Jadi Beat Your Beast tuh maksudnya kita ngajak teman-teman UI buat berani ngelawan Apa ya ketakutannya maksudnya kayak tantangan yang ada dalam dirinya Karena balik lagi kita ke definisi orang yang sehat mental menurut WHO Itu tuh orang yang bisa memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya Jadi sayang banget kalau teman-teman masuk UI gak bisa maksimalin potensi dalam dirinya Hanya karena kesehatan mentalnya terganggu Dia gak tau gimana cara ngatasin itu gitu Nah untuk rangkaian kegiatannya sendiri WSM ini ada apa aja Tik? Nah jadi kemarin di Olog itu udah sempat ada Run for Your Mental Health Dan sekarang kita di paruh satu akan ada road show sama diskusi Run for your mental health itu apa Tik? Nah jadi kemarin kan salah satu cara buat meningkatkan kesehatan mental seorang itu Itu kita olahraga Makanya kemarin teman-teman WSM bikin acara Run for Your Mental Health Jadi itu kayak jogging dan lari bersama gitu sama mahasiswa UI Kalau sebenarnya kegiatan diskusinya itu ngebahas apa aja? Diskusinya itu ada empat kali Kemarin udah pertama sekali di SIKO temanya emotional exhaustion Terus yang kedua akan tentang empowering yourself Yang ketiga akan tentang self-management and psychological well-being Dan yang keempat akan tentang social pressure Ditunggu aja nanti di Instagram WSM mental Nah dampak apa sih yang sudah dibawa oleh WSM ini ke mahasiswa UI? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat sekarang itu teman-teman mahasiswa lebih peduli lagi gitu loh sama kesehatan mental Terus sekarang orang-orang tuh kalau ada yang emang pengen ke Misalnya pengen ke psikolog atau pengen cerita itu gak dikata-katain Maksudnya itu udah lumayan berkurang gitu kalau kita lihat Teman-teman di UI udah lumayan sadar kalau misalnya emang kesehatan mental itu gak kalah penting sama kesehatan fisik Kalau untuk harapannya ke depan nih untuk USM apa? Semoga kita bisa mengkabanyakan tentang kesehatan mental ke teman-teman UI lebih masif lagi gitu Teman-teman UI lebih sadar lagi kalau misalnya emang sekedar cerita ke teman itu ya gak apa-apa gitu loh Bukan suatu hal yang tabu atau gimana-gimana Wah menarik banget ya teman-teman kegiatan di UI sehat mental ini Kebetulan ada bootnya di belakang dan saya tertarik banget nih buat mengunjungi bootnya Tetap di ngopi, ngobrol, pakai isu UI sehat mental juga melakukan aksi melalui media sosial Seperti poster tentang kesehatan mental di Instagram Dan kampanye Your Mental Health Matter saat tarik kesehatan mental dunia tahun lalu Kampanye ini sudah diikuti lebih dari seribu orang Apa Sobat TV UI salah satunya? Nah selain kampanye lewat sosial media Tim UI sehat mental juga melakukan kampanye secara langsung Seperti yang dibawah ini nih kita bisa tanda tangan dan memberikan dukungan lewat spanduk Ini sebagai bukti bahwa mahasiswa juga peduli akan pentingnya kesehatan mental Tim UI sehat mental juga melakukan kajian bersama dosen sekaligus psikolog dari Fakultas Psikologi UI Kira-kira gimana ya gambaran kesehatan mental dari mahasiswa UI Tetap di ngopi, ngobrol, pakai isu Saat ini saya akan bertemu dengan Mbak Sherly Salah satu dosen sekaligus pemimpin dari tim kajian Indonesia Mental Kita temui di dalam ya Nah sekarang ini saya sedang bersama dengan Mbak Sherly Salah satu dosen sekaligus psikolog di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Yang juga membimbing tim kajian UI sehat mental ini Halo Mbak, selamat siang Kemarin saya lihat sempat jadi pembicara juga ya di diskusi UI sehat mental Kemarin saya sempat hadir juga Tapi mungkin sempat TV UI belum tahu nih kemarin itu bahasa apa sih Mbak? Boleh diceritain sedikit? Kemarin itu pembahasannya tentang emotional exhaustion Atau kelelahan emosional Khususnya yang dialami oleh mahasiswa Dan lebih khusus lagi dialami pada mahasiswa UI Nah kenapa mereka membahas itu? Karena berdasarkan hasil survei Emotional exhaustion itu adalah salah satu penyebab Yang paling utama yang menyebabkan munculnya banyak masalah psikologis pada mahasiswa Oke, berarti pemilihan topik emotional exhaustion itu berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan ya Mbak? Iya, hasil survei Oke, boleh tahu nggak hasil surveinya itu sebenarnya apa aja sih? Yang utama tentu saja tentang seberapa besar prevalensi atau sebaran dari gangguan kesehatan mental yang umum terjadi pada mahasiswa Yang nomor satunya itu adalah psychological distress dalam bentuk depresi dan anxiety Dan juga ada yang saya tahu salah satu variablenya itu juga memang well-being Tapi yang lebih penting itu tentang masalah Nah masalahnya ini cukup banyak terjadi Sekitar 60% mahasiswa UI itu mengalami depresi dan anxiety yang tinggi Jadi bukan, ya maksudnya semua orang mungkin mengalami beberapa gejala anxiety dan depresi dalam kehidupan sehari-hari Tetapi anak UI itu 60-an persen itu tinggi gitu loh Dalam kondisi ketika dilakukan survei tersebut Oke, terus apa sih dampak dari keberlangsungan survei atau kajian ini untuk mahasiswa ke depannya? Ya, jadi dengan adanya survei yang dilakukan ini Dengan metodologi yang cukup bagus ini Artinya kita bisa dapat gambaran nyata dan bisa dipercaya Tentang kondisi kesehatan mental anak UI Yang jelas anak UI itu banyak mengalami masalah kesehatan mental Dan kalau orang bilang, tuh perasaanmu aja Ternyata enggak, surveinya udah bilang enggak kan Nah, dari situ Kalau kita mau membantu seharusnya lebih mampu lagi kita membantu Karena kita udah tahu masalah apa yang paling banyak dialami Kemudian ada berapa banyak yang harus dilayani Dan apa yang sumber daya yang kita miliki Minimal ini mungkin bisa jadi masukan untuk UI ke depannya Layanan apa yang perlu mereka sediakan untuk mahasiswanya Untuk membantu mahasiswanya itu supaya optimal jadi mahasiswa Dan bisa tetap mencapai tujuan cita-cita dengan kondisi yang tetap sehat Oke, menurut Mbak sendiri kenapa sih kesehatan mental itu menjadi bagian yang penting banget di kalangan mahasiswa Nomor satu, enggak ada kesehatan tanpa kesehatan mental Itu udah harusnya jadi pakem wajib yang kita pahami bersama Karena WHO juga udah bilang begitu dan Indonesia itu juga udah mengakui itu kan melalui Kemenkesnya Jadi kalau orang sehat fisik saja tanpa sehat mental itu enggak sehat Nah, yang kedua Mahasiswa UI itu pada dasarnya pasti memiliki kapasitas mental yang sebetulnya baik awalnya Minimal intelektualitasnya tinggi Minimal niat belajarnya tinggi Minimal motivasi untuk majunya tinggi Tetapi sepanjang perjalanan itu akan sangat banyak cobaan bu, badai, tantangan dan sebagainya Lebih banyak daripada tantangan fisik menurut saya Coba kalau kalian survei deh ada berapa anak UI yang dari masuk sehat secara fisik pas lulus enggak sehat secara fisik Pasti lebih sedikit gitu Karena ya, struktuatif ya, kayak saya sekarang lagi kurang sehat mungkin karena suara begini Enak UI juga mungkin begini, tapi kan relatif bisa kebaliknya lebih baik gitu Nah, masalah kesehatan mental karena kalian yang ada mahasiswa di sini Kebanyakan usianya itu remaja akhir, dewasa awal Kalau kalian mengalami masalah kesehatan mental di usia segitu Tidak ditangani dengan baik Kerugiannya bukan cuma saat ini, saat ini kerugiannya mungkin Kuliahnya enggak beres, nilai-nilai jelek, yang harusnya IP-nya bisa bagus, IP-nya jelek Hubungan dengan teman buruk, padahal kalian sangat butuh yang memangnya hubungan sosial Dengan keluarga mungkin enggak optimal, nanti bekerja gimana? Yang lebih parah lagi, apa yang terjadi di masa muda Itu jejaknya akan terus ada sampai masa mendatang Jadi, jangan heran kalau nanti besok-besok kalian jadi lebih gampang gitu ya Jatuh istilahnya, kalau masalah yang ada sekarang tidak ditangani dan tidak dikenali dengan baik Oke, salah satu kegiatan di psikologi ini ada yang namanya UI sehat mental nih Mbak Gimana tanggapan Mbak mengenai salah satu kegiatan UI sehat mental ini dan kenapa sih organisasi ini tuh perlu banget di lanjutkan dari tahun ke tahun? Saya senang ya, ada UI sehat mental Karena akhirnya kesehatan mental ya memang sudah lama harusnya kita perhatikan sekarang Jadi kayak benar-benar dapat perhatian minimal dari organisasi, dimulai dari organisasi yang kecil ini Dan kenapa ini harus terus dipertahankan? Karena menurut saya misinya belum selesai Misinya seharusnya bukan cuma bikin satu seminar, bikin satu survei Tapi misinya harusnya adalah menjaga dan meningkatkan kesehatan mental mahasiswa UI secara terus menerus Dan ya tentunya dengan cara-cara yang juga bisa didukung oleh seluruh sivitas akademika Baik itu oleh pihak rektora, pihak fakultas, mahasiswa, dan dosen Jadi memang mereka harus ada untuk mengadvokasi semua kepentingan kesehatan mental mahasiswa UI Betul, apa harapan mbak kedepannya untuk UI sehat mental ini? Menurut saya UI sehat mental ini bisa berkembang lebih banyak lagi Saat ini saya mendorong mereka untuk membuat publikasi Supaya hasil penelitian ini tidak cuma jajako kandang Artinya mungkin ini fenomena yang ada di UI yang kita lihat sekarang Tapi kan mungkin ini adalah juga gambaran dari fenomena mahasiswa di Indonesia Jadi mereka lagi bikin artikel untuk dipublikasikan di jurnal nasional Jadi itu sudah naik lagi nih tingkatannya Untuk kedepannya menurut saya mereka harus terus melakukan survei Mereka mungkin bisa membuat lebih spesifik problem-problem apa yang lebih umum terjadi Atau mungkin ada beda antara satu fakultas dengan fakultas lain Antara rumput ilmu satu dengan rumput ilmu lain Kemudian yang juga sangat penting dan selalu saya bilang sama mereka adalah Kalian harus mengadvokasi pelayanan kesehatan mental yang layak, mudah diakses, dan tersedia bagi semua anak UI Saya tahu di atas kertas kayaknya ada Tapi faktanya itu sulit diakses Servisnya terlalu sedikit Kualitasnya juga mungkin masih kurang oke Nah ini nih yang menurut saya hak mahasiswa yang seharusnya diperjuangkan juga oleh UI SM ini ke depannya Nah Sobat TV UI sekarang sudah tahu kan Kalau UI Sehat Mental ini ternyata bukan kegiatan sembarangan loh Tapi merupakan sebuah kegiatan yang berlandaskan oleh data di lapangan Tetap di ngopi, ngobrol, pakai isu Melalui rangkaian kegiatan UI Sehat Mental Mulai dari run for your mental health, roadshow fakultas, diskusi, kajian, hingga kampanye Harapannya UI Sehat Mental dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya kesehatan mental Setelah satu setengah tahun berjalan, UI Sehat Mental tentunya telah membawa dampak yang dirasakan langsung oleh mahasiswa Salah satunya adalah Nigel Edgar Halo kak Ya halo selesai Tadi saya lihat kakak juga ikut mampir ya debutnya Kira-kira tadi ngapain aja kak debut Tadi debut ini saya melakukan kegiatan saya di wawancara Yaitu bagaimana cara kita mengatasi sebagai mahasiswa mengatasi segala stres kita Terus menurut kakak nih kenapa sih kesehatan mental itu penting banget buat kita di kalangan mahasiswa Menurut saya kesehatan mental itu sangat penting di saat kita mahasiswa ini sekarang Karena menurut saya mahasiswa itu harus menjadi orang yang produktif Karena kita ini tuh banyak sekali tugas dan kegiatan kita Sehingga cara kita untuk mengatasi stres itu tuh sangat penting dan sangat diperlukan dalam kehidupan bermahasiswa kita Supaya kita dapat menyelesaikan kuliah kita dengan baik Wah bener banget ya Sobat TV UI Abis ini mau kemana lagi nih kak? Oh abis ini saya mau tanda tangan disitu Oke bareng ya? Iya Oke Nah Sobat TV UI sekarang udah tau banyak kan tentang UI Sehat Mental ini Dan banyak banget kegiatan yang bermanfaat pastinya Semoga semangat yang dibawa oleh UI Sehat Mental ini Untuk meningkatkan kesadaran kita tentang kesehatan mental Sampai juga ya ke Sobat TV UI yang di rumah Nah sekian episode ngopi kali ini Saya Kadek Andre beserta kru yang bertugas pamit undur diri Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya Ngopi ngobrol pakai isu Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax